digoreng dengan minyak panas api sedang hai apa kabar teman-teman semua selamat datang di channel bersama Yanni nah ini ada 1,5 tempe yang sudah 2 hari di kulkas setelah ini tempenya dipotong-potong lalu dikukus saya menggunakan pisau cantik dan tajam banget dari Stain Cookware setelah tempenya dipotong-potong siap untuk dikukus kemudian dikukus saya menggunakan panci Lofresto keluar dari Stain Cookware ini lebih cepat 30% dari panci biasa lamanya mengukus kurang lebih 30 menit sampai benar-benar panas dan matang timbulnya 15 buah cabai merah kriping kemudian 30 buah cabai rawit merah campur hijau 7 ruas kencur 15 siung buah merah 8 siung buah putih 7 lembar daun jeruk yang sudah dibuang pangkainya ini dihaluskan ya teman-teman semuanya selamat menikmati lalu tempenya ini sudah matang teman-teman siap untuk dihaluskan dicampur dengan bumbunya masukkan tempe yang sudah dikukus 1,5 sendok makan kaldu bubuk kemudian garam setengah sendok makan dan gula pasir setengah sendok makan 1 sendok makan ketumbar ini dihaluskan lagi tidak perlu terlalu halus banget ya asal rata saja dihaluskan baiklah sudah selesai teksturnya tidak terlalu halus ya memang seperti ini ini saya keluarkan dari choppernya supaya mudah untuk dibentuk jangan lupa dicoba dimakan begini aja pakai nasi anget-anget sudah eh mantul tambahkan 5-7 sendok makan tepung terigu serbaguna teman-teman ini saya bagi 2 adonannya jadi yang sepiring digoreng terlebih dahulu dan sepiringnya lagi digoreng belakangan usahakan pakai tepung terigu serbaguna atau tepung yang ada di rumah juga bisa supaya digorengnya tidak mudah hancur lalu dikepal-kepal dibentuk memanjang biar padat sambil diteken ya teman-teman dan ini saya pakai sarung plastik supaya tidak pedas karena banyak sekali cabai yang dimasukkan ke dalam adonan ini kalau untuk anak-anak cabainya bisa di skip usahakan padat karena akan digoreng adonan yang sudah dibentuk digoreng tips untuk menggorengnya harus benar-benar minyaknya panas dan apinya kecil karena kalau minyaknya tidak panas dia mudah sekali hancur yuk langsung saja kita goreng siapkan wajan beri minyak goreng kemudian tunggu sampai benar-benar minyaknya panas baru dimasukkan disini saya menggunakan wajan anti lengket keluaran dari stain cookware muat banyak kalau tertarik silahkan beli di Sopi atau Tokopedia untuk tips menggorengnya jangan terlalu banyak mengaduk cukup 1-2 kali saja dibalik kalau warnanya sudah kecoklatan itu tandanya sudah matang ini proses menggorengnya cepat sekali sudah selesai olahan tempe hari ini jadi tempe tidak harus digoreng polos-polos begitu saja bisa diolah seperti ini dengan bumbu-bumbu yang menambah cita rasa pada masakan teman-teman semoga video ini bermanfaat salam sehat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati